Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancur dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui langgo selama-lamo lagi, kita kancurkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancur dengan Xiaoyan yang pada saat ini menunjukkan bahwa Xiaoyan bisa menggunakan Void God Armor Para prajurit Aixu yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar terkejut dengan adegan ini Ketika mereka melihat Void God Armor di tubuh Xiaoyan, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya langsung tersentak Ekspresi di wajah dari Tuan Muda Kesebelas juga pada saat ini seketika membeku Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini tertawa dan berkata bahwa ini semakin menarik Sensei benar-benar sedikit di luar dugaan Tuan Muda Kesebelas Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat memecahkan Void God Armor Taixu miliknya Namun sangat disayangkan jika bakat seperti itu masih tetap berada di dunia sensi Bagaimana jika pada saat ini Xiaoyan bergabung dengan Taixu? Tuan Muda Kesebelas akan memberikan Xiaoyan kondisi apapun yang Xiaoyan perlukan untuk berkultivasi? Dengan begitu maka hal ini akan dapat meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyan beberapa kali lebih kuat Tuan Muda Kesebelas memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini tidak berniat untuk menghabisi Xiaoyan Ia juga pada saat ini menawarkan kesepakatan yang menurutnya sangat menarik bagi Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum lembut dan Xiaoyan tidak menanggapinya dengan serius Xiaoyan segera berkata bahwa tawaran dari Tuan Muda Kesebelas memang menarik Namun sesungguhnya jika mereka para prajurit Taixu tidak memiliki cangkang kura-kura ini Akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa berdiri di hadapan Xiaoyan seperti ini Semua prajurit Taixu merupakan tubuh tanpa jiwa Dan apakah mereka tahu mengapa sensi hingga saat ini belum mengambil tindakan terhadap Taixu? Tuan Muda Kesebelas pada saat ini mengabaikan ledekan yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa sungguh sangat disayangkan sekali para bajingan sensi ini memiliki sumber daya yang sebesar itu Jika ia tidak memiliki kekuatan maka ia tidak akan bisa melawan Taixu Ia juga sesungguhnya tidak peduli mengapa sensi pada saat ini masih belum mengambil tindakan kepada Taixu Tetapi seiring dengan berjalannya waktu seharusnya para bajingan sensi itu benar-benar akan segera khawatir Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Kesebelas Taixu Xiaoyan pada saat ini kembali berbicara dengan nada meledek Xiaoyan bertanya apakah mereka benar-benar akan menghancurkan sensi hanya dengan kekuatan seperti ini Mendengar perkataan Xiaoyan dengan nada sarkastik pada saat ini Tuan Muda Kesebelas segera mengangkat telapak tangannya Jarinya pada saat ini segera langsung menuju ke arah dada Xiaoyan dan bersamaan dengan hal tersebut Lubang berdarah pada saat ini segera meledak di dada Xiaoyan Bahkan dengan energi dan kekuatan darah yang kuat di tubuh dewa asli milik Xiaoyan Semuanya benar-benar tidak bisa ditahan Tuan Muda Kesebelas juga kembali mengarahkan jarinya ke perut Xiaoyan Suara teredam kembali terdengar dan darah serta daging di perut Xiaoyan juga meledak Void God Armor di tubuh Xiaoyan juga hancur Namun meskipun begitu dengan kekuatan fisik Xiaoyan Daging serta darahnya pada saat ini kembali tumbuh dengan pesat Xiaoyan bisa kembali ke keadaan semula hanya dalam beberapa tarikan nafas Setelah dihancurkan Tuan Muda Kesebelas juga pada saat ini sesungguhnya tidak ingin membunuh Xiaoyan Ia hanya ingin menunjukkan kekuatan Taishu yang sesungguhnya di hadapan Xiaoyan Dengan cara ini ia memberitahu Xiaoyan bahwa akan mudah baginya untuk menghabisi mereka semua Tuan Muda Kesebelas pun memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan menggoda dan mulai lanjut berbicara Sosoknya berkata apakah Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Jangan berpikir bahwa karena Xiaoyan telah mencapai keabadian dan Xiaoyan telah mencapai surga dunia ini Jumlah makhluk keabadian kaisar di Taishu benar-benar tak terhitung jumlahnya Orang-orang seperti Xiaoyan bahkan tidak bisa digolongkan di antara yang terkuat di Taishu Tuan Muda Xiaoyan akan memberi Xiaoyan kesempatan karena Xiaoyan bisa meneroboh segel dari Void God Armor Dan bukan karena kekuatan Xiaoyan Tuan Muda Kesebelas pada saat ini tersenyum sinis dan sosoknya tampak terlihat sangat percaya diri Hanya dengan fikirannya ia pada saat ini benar-benar akan dapat langsung menghancurkan Xiaoyan Tuan Muda Kesebelas Taishu pun segera berkata bahwa sekarang ia memberi Xiaoyan satu kesempatan terakhir Xiaoyan bisa memilih untuk bergabung dengan Taishu atau hidupnya akan berakhir di sini Jari-jari dari Tuan Muda Kesebelas pun segera kembali diarahkan ke kelapa Xiaoyan Jari-jari ini seketika benar-benar memancarkan krisis kematian yang kuat yang menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan Perasaan kuat ini tidak dapat disangkal dan selama Tuan Muda Kesebelas menggerakkan fikirannya Ia benar-benar akan membunuh Xiaoyan di saat berikutnya Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan simbol dari pagoda pemurnian diantara lalui Xiaoyan pada saat ini mulai berkedip Xiaoyan khawatir situasi kali ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan pagoda pemurnian Xiaoyan berniat untuk menggunakan pagoda pemurnian sebagai pertahanan untuk memblokir serangan dari Tuan Muda Kesebelas Taishu Jantung Xiaoyan pada saat ini terus berdetak bertambah cepat dan Xiaoyan benar-benar mengetahui kekuatan Taishu Xiaoyan baru mengerti bahwa kekuatan Taishu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Xiaoyan sekarang Sementara itu melihat keheningan Xiaoyan, Tuan Muda Kesebelas sepertinya telah kehilangan kesabarannya Ekspresi kekejaman muncul di matanya dan ia segera mengarahkan jarinya ke dahi Xiaoyan Sebuah kekuatan melonjak di kehampaan di sekitar dan langsung menuju ke arah kelapa Xiaoyan Fikiran Xiaoyan pada saat ini bergerak karena pada saat kritis di dalam hidup dan mati ini Xiaoyan benar-benar harus menggunakan pagoda pemurnian Namun meskipun begitu, Xiaoyan tidak yakin apakah pagoda pemurnian ini bisa menahan serangan tersebut Xiaoyan juga tidak tahu dari manakah kekuatan ini berasal Jika begitu permasalahannya, maka pertahanan apapun pada saat ini tampak terasa percuma Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan macam apakah ini Tetapi Xiaoyan tahu bahwa kekuatan ini benar-benar sangat kuat Tepat ketika Xiaoyan memikirkan hal ini dan ketika pikiran Xiaoyan bergerak untuk menggunakan pagoda pemurnian Tiba-tiba cahaya hitam tampak terbang keluar dari kehampaan dan menghalangi wajah Xiaoyan Cahaya hitam ini berhenti dan menyebar di pikiran Xiaoyan mengakibatkan krisis yang sebelumnya Xiaoyan rasakan menghilang Bersamaan dengan cahaya hitam yang muncul, mata Tuan Muda Kesebelas juga menyipit dan alisnya berkerut Tuan Muda Kesebelas menatap ke arah cahaya hitam dan bergumam Ternyata memang benar masih ada rencana cadangan Tuan Muda Kesebelas Taiksu awalnya mengira bahwa ini merupakan kartu trup milik Xiaoyan Namun ternyata Xiaoyan juga tampaknya tidak tahu cahaya hitam ini berasal dari mana Selain itu bersamaan dengan cahaya hitam yang melonjak Ada juga sabit yang benar-benar hitam dan memiliki tekstur yang tiada tarak Melihat sabit ini, mata Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba menyusut Sebelum Xiaoyan sempat berbicara, sebuah suara yang familiar segera mulai terdengar di telinga Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa Yueli pada saat ini ada di sini untuk membantu ayah Begitu suara ini terdengar, sesosok tubuh cantik pada saat ini melintas di hadapan Xiaoyan Sesaat kemudian tubuh tersebut menghilang dan muncul di kehampaan Di dekat dari Pangeran Kesebelas Ekspresi dari Tuan Muda Kesebelas juga berubah Dan ia segera mengangkat tangannya untuk mengunci sosok cantik yang baru saja muncul di kehampaan Sementara itu Xiaoyan yang baru saja muncul pada saat ini tertawa Dan bersamaan dengan hal tersebut lengan dari Tuan Muda Kesebelas yang baru saja diangkat terputus Darah terciprat ke segala arah dan sebelum ia sempat bereaksi Xiaoyan muncul di belakangnya dan bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan segera menusuk perutnya Xiaoyan juga berkata bahwa ia tidak memiliki jiwa Tetapi Xiaoyan ingat aroma tubuhnya Ia akan menemukan tubuhnya yang sebenarnya Dan jika ia berani menyentuh ayahnya lagi Ia benar-benar akan segera mokat Begitu suara ini terdengar, aura yang penuh dengan dominasi juga menyebar Tubuh dari Tuan Muda Kesebelas Taishu pada saat ini juga terbelah menjadi dua bagian Xiaoyan di kejauhan juga terkejut melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh sosok Xiaoyue Li Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyue Li bisa melakukan hal tersebut Terlebih lagi meskipun suara yang sebelumnya didengar oleh Xiaoyan ini sangat familiar Tetapi penampilan Xiaoyue Li pada saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan Xiaoyue Li mengenakan gaun Phoenix dan naga hitam dengan rambut yang diikat di atas kelapanya Menggunakan jepit rambut emas Kelapa Xiaoyue Li juga dihiasi dengan manik-manik perak tipis begitu juga dengan telinganya Rambut Xiaoyue Li pada saat ini telah menjadi jauh lebih gelap Matanya yang indah juga mengandung pesona dan jika dilihat sekilas Xiaoyan akan langsung teringat pada Sun Er begitu melihat wajah ini Fitur wajah yang halus dan cantik dari Xiaoyue Li benar-benar sangat mirip dengan Sun Er Selain kemiripannya, aura yang terpancar dari mata dan seluruh tubuhnya lebih merupakan aura kekaisaran Sementara itu di sisi lain, Xiaoyue Li pada saat ini juga kembali menoleh menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat tertegun Selanjutnya Xiaoyue Li menghilang dan segera muncul di hadapan Xiaoyan Xiaoyue Li pada saat ini tersenyum dan sosok cantiknya segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyue Li bertanya mengapa ayah menatapnya seperti itu dan apakah ayah tidak mengenali Xiaoyue Li Xiaoyan tertegun karena Xiaoyan sudah sangat lama sekali tidak bertemu dengan Xiaoyue Li Terakhir kali Xiaoyan bertemu, Xiaoyue Li telah mengenakan perban yang melilit seluruh tubuhnya Ia pada saat itu masih anak-anak dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Xiaoyue Li telah tumbuh menjadi jauh lebih tinggi Tubuhnya juga terlihat proporsional dan sama sekali tidak mengandung sifat kekanak-kanakan Butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk kembali tersadar sebelum akhirnya Xiaoyan tersenyum Dan bertanya apakah ini adalah Xiaoyue Li milik Xiaoyan Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyue Li akan tubuh menjadi wanita yang sangat cantik Mata Xiaoyan mengandung esmosi seorang ayah terhadap putrinya yang belum pernah ia lihat untuk waktu yang lama Sementara itu Xiaoyue Li segera berkata bahwa dengan ayah yang begitu tampan dan ibu yang begitu menawan Bukankah menjadi cantik adalah sebuah kepastian Xiaoyan sedikit tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyue Li Sementara Xiaoyue Li kembali fokus pada pokok permasalahan Xiaoyue Li lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini pergi terlebih dahulu Yang mulia ratu sudah memperingatkan mereka untuk tidak melawan Taishu secara langsung Xiaoyan seketika menganggukan kelapanya dan Xiaoyan segera menggerakkan fikirannya Xiaoyan kembali mengumpulkan empat binatang buas ke dalam reruntuhan roh pagoda pemurnian Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah Jimmy yang sedang bertarung dalam pertempuran berdarah Melawan Tuan Muda Kesebelas di kejauhan Dapat terlihat meskipun jiwa Jimmy pada saat ini terlihat memalukan dengan banyak luka di tubuhnya Tetapi nyatanya Tuan Muda Kesebelas tidak bisa mengalahkan Jimmy bahkan dengan pedang abadi bermata tujuh di lengannya Jiwa Jimmy memiliki kekuatan fisik yang terlalu kuat dan cedera apapun yang terjadi akan segera pulih dalam waktu sekejap Di sisi lain begitu Jiwa Jimmy mendengar panggilan dari Xiaoyan sosoknya segera menatap Tuan Muda Kesebelas dengan ekspresi marah Selanjutnya ia bergegas menuju ke arah Xiaoyan Tuan Muda Kesebelas yang memegang pedang di kejauhan pada saat ini tidak terus mengajar Jiwa Jimmy Sosoknya hanya terdiam memandang sosok Xiaoyan dan Jiwa Jimmy di kejauhan Sejauh ini ada tiga Tuan Muda Kesebelas yang identik yang telah muncul Yang satu telah dihancurkan sampai mati oleh Jiwa Jimmy Sementara yang lainnya dicabik-cabik oleh Xiaoyan Jelas sekali mereka semua adalah klon dari Tuan Muda Kesebelas Termasuk sosok yang pada saat ini memegang pedang di tangannya juga merupakan tiruan dari Tuan Muda Kesebelas Terlebih lagi bahkan sosok-sosok ini juga tidak bisa dianggap sebuah klon Mereka lebih seperti para pejuang taiksu yang lahir dari tubuh yang sama Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai bentuk kehidupan nyata Mereka semua tidak memiliki jiwa dan hanya memiliki kesadaran yang sama Tuan Muda Kesebelas Taiksu yang bertarung melawan Jimmy pada saat ini terdiam Dan sesungguhnya ia pada saat ini merasa takut kepada Xiaoyue Li Ia berpikir bahwa pengejaran gegabah mungkin benar-benar akan memiliki akhir yang buruk Yang lebih dikhawatirkan lagi adalah mungkin ia harus mengorbankan pedang abadi bermata tuju di tangannya Hal ini benar-benar tidak akan sebanding dengan keuntungan yang akan diperoleh Namun meskipun ia pada saat ini tidak berniat untuk membiarkan Xiaoyuan dan yang lainnya pergi Kehampaan di sekelilingnya pada saat ini benar-benar dipenuhi oleh Dewa Taiksu Mereka melonjakan kekuatan yang kuat dan mengunci kehampaan untuk menahan Xiaoyuan pergi Formasi besar juga pada saat ini mulai terkondensasi mengunci kehampaan di sekitar Xiaoyuan Pada saat yang sama di antara bahtera raksasa di belakang Dewa Taiksu Terdapat kantung darah yang terhitung jumlahnya di dalamnya Di tengah-tengah kantung darah ini terlihat adanya kantung darah yang sangat berbeda dari warna kantung darah di sekitar Ada yang berwarna hitam dan ada yang berwarna emas Sosok-sosok di dalam kantung darah ini seketika membuka matanya yang tertutup rapat Aura yang kuat pada saat ini menyebar keluar dari tubuh masing-masing Sosok-sosok ini juga tidak membutuhkan Void God Armor untuk mendapatkan kesadaran mereka masing-masing Tampaknya sosok-sosok di dalam kantung darah ini lebih kuat dan mereka memiliki kesadarannya sendiri Mereka hanya berlatih dengan cara ini dan sosok-sosok yang terbangun pada saat ini langsung merobek kantung darah Cairan hitam pada saat ini juga seketika naik di tubuh masing-masing Sesaat kemudian sosok-sosok ini segera menghilang begitu mereka mengambil langkah maju Saat berikutnya mereka muncul pada saat ini mereka telah berada di kehampaan di sekitar Dewa Taiksu Mata mereka segera tertuju pada Xiaoyan dan yang lainnya sebelum akhirnya terpaku pada sosok Xiaoyueli Jelas mereka bisa langsung merasakan bahwa jika dibandingkan dengan Xiaoyan Sosok Xiaoyueli memiliki ancaman yang jauh lebih besar Di antara sosok-sosok ini ada juga tubuh asli dari tuan muda ke-11 yang muncul Sosoknya memiliki ekspresi tegas dan sosoknya segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini pergi Orang ini telah memecahkan segel dari Void God Armor dan itu tidak bisa dibiarkan Menanggapi hal tersebut sosok pria di sebelah tuan muda ke-11 segera menyipitkan matanya Sosoknya lanjut bertanya tidak bisakah tuan muda ke-11 menyelesaikan hal semacam ini Tuan muda ke-11 segera kembali mulai berbicara dengan nada yang semakin serius Sosoknya menjelaskan kepada sosok yang ternyata adalah tuan muda ke-9 Sosoknya berkata bahwa kekuatan wanita ini sangat aneh Tuan muda ke-11 takut untuk membuat kesalahan Oleh karena itu ia membangunkan saudara-saudara lainnya Selain itu salah seorang dari kelompok ini tidak hanya bisa melanggar segel dari Void God Armor Melainkan ia juga bisa melanggar segel pada Dewa Taiksu Semua sumber daya di dalam tubuh dari Dewa Taiksu yang sebelumnya ia temukan telah dikosongkan Dengan begitu maka jika orang ini dibiarkan pergi konsekuensinya tidak akan terbayangkan Mendengar kata-kata dari tuan muda ke-11 semua sosok yang baru saja muncul seketika menoleh dengan penuh keterkejutan Mata mereka yang tadinya kusam pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi berbinar cemerlang Mereka segera bergumam secara serempak ketika bertanya apakah tuan muda ke-11 yakin bahwa segel dari Dewa Taiksu benar-benar telah dilanggar Tuan muda ke-11 pada saat ini mengangguk dengan sungguh-sungguh Sesaat setelah itu beberapa sosok pada akhirnya mengambil langkah maju hampir bersamaan Kehampaan sekitarnya bergetar dan mereka pada saat ini segera mulai melesat menuju ke arah kelompok Xiaoyan Xiaoyueli pun sedikit mengerutkan kening begitu ia melihat hal ini Xiaoyueli segera memegang sabit kematian dan sedikit mengencangkan jari-jarinya Mata Xiaoyueli menjadi sedikit gelap ketika ia berkata bahwa jika bukan karena instruksi yang mulia ratu Xiaoyueli benar-benar ingin bertarung berhadapan dengan mereka Keempat sosok tersebut memandang ke arah Xiaoyueli dengan tatapan jijik Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ia khawatir Xiaoyueli tidak cukup memenuhi syarat untuk bertarung Xiaoyueli pada akhirnya mengertakan gigi dan aura yang kuat segera menyelimuti tubuh Xiaoyueli Menghadapi empat orang yang mengambil tindakan pada saat yang bersamaan Xiaoyueli pada akhirnya segera melambaikan sabit kematiannya Kekuatan dasyat seketika disapu ke arah empat sosok yang melesat maju Kekuatan lesatan sabit ini juga benar-benar menghancurkan empat serangan yang digabungkan Lesatan cahaya ini juga masih terus menyapu ke arah empat sosok yang pada saat ini tertegun Ekspresi keempat sosok tersebut seketika berubah Mereka belum pernah melihat kekuatan cahaya hitam yang aneh ini sebelumnya Semuanya seketika membalas dan benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan yang lebih kuat yang dilonjakan oleh keempat sosok Salah seorang di antara mereka pun segera berkata kekuatan macam apakah ini Mengapa kekuatan ini bisa mengandung sebuah aturan yang sangat kuat Xiaoyueli pada saat ini memandang ke arah empat sosok yang dipukul mundur dengan ekspresi kekecewaan Xiaoyueli pun segera menyilangkan tangannya di depan dadanya Mata cantiknya dipenuhi dengan penghinaan ketika ia mulai berbicara kepada sosok-sosok kuat dari Taiksu Xiaoyueli berkata bahwa ia pada saat ini tidak akan bermain-main dengan mereka Tetapi jika ia mendapat kesempatan lain kali ia secara pribadi akan memenggal kelapa mereka Menanggapi hal tersebut pada saat ini salah seorang di antara orang kuat Taiksu segera mulai tertawa Sosoknya lanjut bertanya apakah mereka pada saat ini ingin pergi Mereka tidak akan bisa melanggar segel yang telah dibentuk oleh orang-orang Taiksu Xiaoyueli memang memiliki kekuatan tetapi ia jangan meremehkan orang-orang Taiksu Xiaoyueli pada saat ini mengabaikan perkataan dari sosok tersebut Dan Xiaoyueli kembali mengangkat sabit kematian di tangannya Xiaoyueli segera menebaskan sabit kematian ke arah kehampaan dan kehampaan seketika bergetar Namun sesaat kemudian Xiaoyueli terkejut karena kehampaan benar-benar tidak bisa dibuka oleh Xiaoyueli Melihat hal tersebut Xiaoyueli pun segera memasukkan lengannya ke jubahnya sebelum akhirnya Xiaoyueli mengeluarkan Goyueli Xiaoyueli lanjut berkata bahwa ia baru saja mendengar segel orang Taiksu ini benar-benar begitu kuat Mereka juga mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang pada saat ini akan bisa menghancurkan segel yang mereka buat Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli, Goyueli seketika menatap ke sekeliling Goyueli menatap ke arah formasi yang besar yang terlihat indah Selanjutnya Goyueli segera berkata bahwa ini adalah segel berkualitas rendah Bagaimana mungkin Goyueli pada saat ini tidak bisa menghancurkannya? Begitu selesai berbicara, mata biru Goyueli seketika segera melonjakan cahaya biru yang menyebar ke segala arah Melihat hal tersebut, virasat buruk pada saat ini seketika muncul di orang-orang kuat Taiksu Mereka menatap ke arah cahaya biru yang melonjak di sekitar sebelum akhirnya menyalimut di formasi Faktanya kekuatan segel yang diterapkan oleh Taiksu ini juga sangat mengejutkan Namun pada akhirnya segel tersebut masih merupakan segel rendah begitu dihadapkan dengan Goyuel Jika ditempatkan di seluruh sensi, dikhawatirkan sesungguhnya tidak lebih dari satu orang yang bisa melanggar segel semacam ini Keempat sosok Taiksu juga pada saat ini jelas sangat percaya diri Kekuatan segel ini telah menggunakan seluruh kekuatan dari Dewa Taiksu Namun begitu cahaya biru ini menyentuh formasi Segel yang beroperasi secara misterius tiba-tiba muncul di bawah pandangan semua orang Pupil mata Xiaoyueli juga menyusut dan ia segera menyadari perubahan yang datang dari kehampaan Xiaoyueli segera mengangkat sabit kematian di tangannya dan melesatkannya ke arah kehampaan Celah seketika terbuka di bawah cahaya hitam lesatan sabit kematian Xiaoyueli pun segera berkata bahwa mereka harus segera pergi Xiaoyueli pun mengangguk dan langsung bergegas ke celah diikuti oleh jiwa cimi Sementara itu cahaya biru di mata Goyuan pada saat ini terus memancar ke udara Dan Goyuan seketika tertawa terbahak-bahak Goyuan lanjut berkata agar formasi segera dihancurkan Begitu selesai berbicara Goyuan yang tertawa liar pun segera meninggalkan empat sosok Taiksu yang terkejut Melihat formasi yang akan runtuh sosok-sosok kuat pada saat ini memerintahkan Dewa Taiksu untuk memperkuat formasi Mereka tidak boleh membiarkan orang-orang ini pergi Segera kunci posisi mereka dan temuan titik kehampaan yang mereka tujuh Banyak Dewa Taiksu pada akhirnya segera melonjakan energi kuat mengikuti perintah dari orang-orang kuat Taiksu Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyu Weli adalah sosok yang terakhir yang memasuki celah Sebelum ia melangkah maju ia segera berkata bahwa ia ingat bau mereka berempat Masih ada kesempatan untuk bertemu dengan mereka di masa depan Jika waktunya tiba mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup Begitu menyelesaikan kata-katanya Xiaoyu Weli pada akhirnya segera memasuki celah kehampaan Pada akhirnya celah tertutup dengan Xiaoyan dan yang lainnya yang benar-benar menghilang dari pandangan orang-orang Taiksu Setelah beberapa saat Tuan Muda Kesebelas pun segera berkata bahwa orang-orang ini benar-benar telah menghilang dan lokasi mereka tidak bisa dikunci Wajah empat sosok kuat dari Taiksu juga pada saat ini seketika terlihat pucat Mereka hanya bisa menyerah dan tidak bisa mengejar Jika mereka terus memaksa untuk mencarinya niscaya mereka benar-benar akan mencari jarum ditumpukan jerami Selain itu kekuatan yang dibutuhkan juga sangat besar Sekalipun kelompok Xiaoyan dapat ditemukan kekuatan tersebut terlalu besar untuk menjebak mereka Dengan kepergian Xiaoyan ini salah seorang dari empat sosok pada akhirnya mulai berbicara perlahan Sosoknya bertanya haruskah mereka memberitahu saudara ke-6 dan saudara ke-5 Situasi ini tidak sepele karena segel dari Void God Armor dan segel dari Dewa Taiksu telah dilanggar Dengan begitu maka segel ini harus diperkuat Sensi ini benar-benar diluar ekspektasi mereka dan sebenarnya ada eksistensi dengan level setinggi itu Menanggapi perkataan sosok tersebut pria lainnya pada saat ini menggelengkan kelapanya Jelas ia sedang memikirkan hal ini secara mendalam dan sosoknya segera mulai berbicara Sosoknya berkata agar semuanya jangan cemas Mereka tidak boleh mengganggu kultivasi krisis yang pada saat ini sedang dialami oleh saudara ke-6 dan saudara ke-5 Selain itu meski segel telah dilanggar tetapi ini bukanlah permasalahan serius Sebagai garda depan yang paling penting sekarang adalah menstabilkan situasi dan menunggu tim utama tiba Selain itu mereka harus terus mengumpulkan sumber daya di kehampaan ini Mereka harus mempercepat prosesnya dan pastikan untuk menyelesaikan pengumpulannya saat tim utama tiba Mereka juga akan segera menyesuaikan kembali segel pada semua Dewa Taiksu dan Void God Armor Mereka pada saat ini benar-benar tidak boleh lagi kekurangan sumber daya sebelum pertempuran besar terjadi Sosok-sosok lainnya seketika mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tersebut Begitu keputusan dibentuk pada akhirnya sosok-sosok Taiksu pada saat ini segera kembali tersebar di kehampaan Mereka mulai kembali menjarah banyak bintang dan dunia yang berada di sekitar Laut Barat Dalam waktu singkat di invasi Taiksu ini banyak bintang benar-benar telah kering kerontang Banyak bintang yang hanya menyisakan tulang belulang dan ini benar-benar merupakan suatu yang sangat menyedihkan Sementara itu di sisi lain di sebuah ruang yang terbengkalai terlihat retakan kehampaan muncul Segera beberapa sosok keluar dari celah tersebut dan sosok-sosok ini adalah Xiaoyan Xiaoyueli dan Jimmy Xiaoyan pada saat ini segera mengurutkan kening begitu Xiaoyan sampai di bintang yang terbengkalai Xiaoyan menundukkan kelapaknya karena pada saat ini di bawah kaki Xiaoyan ada tumpukan tulang putih Tumpukan ini benar-benar tampak seperti gunung selain itu tidak hanya tulang manusia tetapi juga ada berbagai tulang binatang Xiaoyan merasa miris melihat pemandangan ini dan Xiaoyan lanjut menggeretakan giginya Sementara itu Xiaoyueli segera berkata sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi Xiaoyueli lanjut menantap ke arah kehampaan dan bertanya apakah orang tua ini sudah siap Bersama dengan perkataan yang terdengar gelombang fluktuasi segera mulai terjadi di sekitar kehampaan Sesaat kemudian sebuah bahtera yang besar muncul di udara dan ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada fearless art Bahtera ini adalah bahtera rumah hantu tempat tinggal dari Raja Tianzang Xiaoyan dan yang lainnya pada akhirnya segera melesat memasuki bahtera rumah hantu Xiaoyan pun menghelak nafas karena pada akhirnya Xiaoyan benar-benar terlepas dari pengepungan besar taiksu Begitu Xiaoyan memasuki bahtera rumah hantu Xiaoyan pada saat ini menantap ke arah sosok yang baru saja muncul Raja Tianzang sedang duduk di haluan bahtera dan sosoknya sedang memegang botol anggur Penampilan dari Raja Tianzang juga pada saat ini tampak berbeda daripada sebelumnya Raja Tianzang telah mengubah cara berpakaiannya Rambutnya juga tampak sedikit acak-acakan dan kerutan di wajahnya telah menghilang Raja Tianzang pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi sesosok pemuda yang sangat tampan dengan tatapan mata yang lebih cerah Xiaoyan sedikit terkejut melihat perubahan Raja Tianzang Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah Raja Tianzang Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan segera memberikan hormat kepada senior Raja Tianzang Raja Tianzang segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu bersikap terlalu sopan Ia juga telah lama tidak bertemu dengan Xiaoyan dan sepertinya Xiaoyan telah menjadi jauh lebih kuat Menanggapi apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata dengan marah sebaiknya mereka segera pergi Mereka bisa melakukan perbincangan perlahan di dalam perjalanan Xiaoyan hanya bisa mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini kembali menghelak nafas karena Xiaoyan benar-benar telah berhasil selamat dari pengekangan Taiksu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya